Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Faisal Fib Di video kali ini saya akan sharing Bagaimana cara untuk mengatasi Lupa kata sandi privacy Di hp oppo a16 Dan hp oppo a54 Nah di video kali ini Saya menggunakan hp oppo a16 Dan caranya sama saja dengan hp oppo a54 Oke guys Beberapa fungsi kata sandi privacy Kita bisa memasukkan Kata sandi privacy untuk membuka Aplikasi yang sudah kita lock Dan fungsi kata sandi privacy Juga bisa untuk membuka Aplikasi yang kita sembunyikan Dan juga bisa untuk membuka Berangkas pribadi apabila Sebelumnya kita sudah mengaktifkan Fiturnya, nah apabila Kalian lupa kata sandi privacy Disini saya contohkan Saya sudah mengunci 2 aplikasi Pada hp saya yaitu whatsapp Dan chrome, nah silahkan saja Kalian buka aplikasi Yang sudah kalian lock Ataupun fitur lainnya yang sudah kalian lock Dengan kata sandi privacy Nah disini bisa kita lihat Ada menu lupa kata sandi Apabila di hp kalian Tidak ada menu lupa kata sandi Silahkan kalian masukkan Kata sandi asal saja Berulang kali Sampai muncul menu lupa kata sandi Selanjutnya kita klik Oke guys disini ada muncul 3 opsi pemulihan Ada memulihkan dengan Pertanyaan keamanan Ada memulihkan dengan Email pemulihan Dan ada juga memulihkan Melalui oppo id Nah apabila di hp kalian Hanya muncul 1 opsi pemulihan Berarti ketika kalian Membuat kata sandi privacy Kalian hanya mengisi Satu metode pemulihan saja Nah disini saya akan coba Satu persatu Reset melalui Pertanyaan keamanan Kita klik Oke selanjutnya disini Kita bisa lihat Metode pemulihan Pertanyaan keamanan Disini ada soalnya Siapa nama salah satu guru anda Berarti ketika kalian membuat Metode pemulihan Kalian memilih Pertanyaan siapa nama Salah satu guru anda Dan apabila kalian ingin mengisinya Silahkan kalian perhatikan Huruf besar dan huruf kecilnya Karena apabila disini Saya contohkan Saya mengisi Jawabannya Yaitu Nama gurunya Kevin K nya huruf kecil Disini saya klik ok Jawaban salah Ketika saya ubah K nya menjadi huruf besar Maka kita klik ok Maka jawaban kita betul Disini kita tinggal buat saja Kata sandi privacy kita yang baru Disini saya contohkan Seperti ini Nah kita sudah berhasil Reset kata sandi privacy Pada api kita Disini saya contohkan Kita masukkan Sandi privacy yang sudah kita buat Yang baru Nah sukses guys Nah selanjutnya Saya akan mencoba Memulihkan Kata sandi privacy nya Dengan metode pemulihan Yang lain Disini saya contohkan Disini kita masukkan Sandi asal Sampai muncul Menu lupa kata sandi Disini saya akan mencoba Reset melalui Email pemulihan Kita klik Nah apabila kalian Tidak ada opsi Email pemulihan Berarti ketika Membuat kata sandi privacy Kalian tidak Memasukkan Metode pemulihan Dengan email Pemulihan Disini kita masukkan Email yang kita isikan Saat membuat Metode pemulihan Oke selanjutnya Kita klik Checklist Kode verifikasi Telah dikirim Ke email nya Disini kita buka Email kita Nah ini dia Email nya Ada email masuk Reset password Verification kode Nah disini Silahkan kita masukkan Kode yang dikirim 642498 Oke selanjutnya Kita klik Reset kata sandi Nah silahkan Kalian buat Kata sandi Privacy Kalian yang baru Disini kalian bisa Membuat pola Disini kita verifikasikan Nah kita sudah sukses Mereset kata sandi Menggunakan metode Email pemulihan Selanjutnya saya akan Coba menggunakan Metode yang ketiga Disini kita akan Coba dengan Metode pemulihan Oppo ID Disini kita masukkan Kata sandi asal Sampai muncul Lupa kata sandi Kita klik Selanjutnya saya akan Coba menggunakan Reset melalui Oppo ID Kita klik Masukkan kata sandi Untuk akun Sekian 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 Guna memverifikasikan Identitas Jadi disini kita Masukkan kata sandi Akun Oppo ID Kita Oke selanjutnya Kita klik Verifikasikan Nah selanjutnya Silahkan kita Buat kata sandi Baru kita Kita verifikasikan Kata sandi Privacy Berhasil Direset Disini saya akan Uji coba Nah sukses ya guys Jadi bagaimana Apabila kalian Lupa metode Pemulihannya Jadi buat kalian Yang lupa Metode pemulihannya Disini saya akan Uji coba Saya akan Reset pabrik HP saya Apakah nanti Setelah kita Reset pabrik Kita butuh Memasukkan kata sandi Privacy Apabila kita Membuka Aplikasi kita Disini saya Masuk ke menu Pengaturan Selanjutnya Kita klik Yang bagian Pengaturan Tambahan Oke selanjutnya Kita cari Menu yang bernama Cadangkan Dan reset Kita klik Oke selanjutnya Kita klik Reset Kestelan pabrik Oke guys Selanjutnya Kita reset Kestelan pabrik Dengan opsi Hapus semua data Nah saya Udah coba Dengan opsi Yang reset Pengaturan Sistem Saja Setelah kita Reset Pengaturan Sistem Saja Maka kita Tetap Dibutuhkan Memasukkan Kata Sandi Privacy Disini kita Pilih opsi Yang hapus Semua data Namun guys Sebelum kalian Melakukan Reset pabrik Dengan hapus Semua data Pastikan kalian Sudah mencadangkan Data penting Pada HP Kalian Karena nanti Setelah Kita melakukan Reset pabrik Dengan hapus Semua data Maka seluruh Data pribadi Kita akan Ikut Terhapus Contohnya Puto Video Aplikasi Aplikasi Yang sudah Kita download Dan seluruh Data pribadinya Akan ikut Terhapus Oke Selanjutnya Disini kita Gambarkan Pola Buka Kunci Apabila Sebelumnya Kita membuat Pola Buka Kunci Pada HP Kita Nah Selanjutnya Ini akan Menghapus Semua data Pastikan Kalian Sudah mencadangkan Data-data Penting Pada HP Kalian Selanjutnya Kita klik Hapus Data Anda Yakin Ingin Melanjutkan Tindakan Ini Akan Menghapus Semua Data Dan Tidak Dapat Dibatalkan Kita klik Hapus Nah Guys Ini Sedang Proses Untuk Reset Fabric Disini Saya Akan Skip Dan Percepat Saja Oke Oke Guys Disini Proses Reset Fabric Sudah Selesai Disini Saya Percepat Saja Disini Kita Pilih Wilayah Disini Kita Checklist Welcome Selamat datang Oke Oke Guys Kita Jadi Sudah Selesai Reset Fabric Dengan Hapus Semua Data Sekarang Kita Coba Ya Untuk Membuka Aplikasi Yang Tadi Sudah Kita Kunci Atau Kita Lock Nah Bisa Kita Lihat Guys Setelah Kita Reset Fabric Maka Kita Tidak Dibutuhkan Memasukkan Kata Sandy Privacy Untuk Membuka Aplikasi Yang Tadi Kita Lock Disini Saya Akan Coba Dulu Cek Mengelola Filenya Nah Jadi Setelah Kita Reset Fabric Semua Data Pribadi Kita Akan Terhapus Bisa Kita Lihat Ya Video Dan Foto Pribadi Saya Ikut Terhapus Semuanya Seluruh Data Pribadi Kita Terhapus Aplikasi 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 Pribadi Saya Yang Saya Sudah Download Di Google Play Store Terhapus Oke Guys Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Jangan Lupa Juga Guys Untuk Klik Like Di Video Ini Dan Klik Subscribe Di Channel Ini Terima Kasih Terima